PASCA DILANTIK Ia mengaku akan kooperatif jika diminta oleh Kejati Maluku untuk memberikan keterangan. PASCA DILANTIK Penjabat Gubernur Maluku Sadli'i disebut-sebut berada dalam pusaran dua kasus dugaan korupsi yakni kasus reboisasi di Maluku Tengah dan pengelolaan dana COVID-19 pada tahun 2020 serta tahun 2021. PASCA DILANTIK Sadli'i diduga memiliki peran dalam kedua kasus tersebut dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Kehutanan maupun sebagai Sekda Provinsi Maluku. Minggus Noya dan Jondral Halu melaporkan.